Beginilah suasana di lokasi penjual sapi kurban, yang berada di Jalan Jelawat Kelurahan Timbau, Kecapatan Tenggarong, Kutai, Kartanegara, nampak sepi dari peminat atau pembeli hewan kurban. Saat dijumpai, pedagang sapi kurban Abdul Malik mengatakan, dirinya sengaja mendatangkan sapi dengan kualitas terbaik, agar konsumen atau pembeli tidak kecewa. Selain mendatangkan sapi lokal, ia juga mengambil sapi dari luar Kalimantan. Ia juga mengaku di tahun ini meski laris penjualan hewan kurban, namun peminat atau pembeli sangat sedikit dibandingkan tahun kemarin. Dengan mendatangkan 80 ekor sapi, dan di tahun ini hanya 40 ekor sapi. Boleh dianggap sama dengan harga tahun kemarin? Sama dengan harga tahun kemarin, hanya dari kita ini agak aneh, sebab dari kota ini agak tinggi harganya dibanding tahun lalu. Sementara penjualan di sini sama dengan tahun lalu. Kalau tingkat pembelian, Pak, menurun atau bagaimana sih? Ya, boleh dianggap menurun, sebab tahun kemarin sampai 80 ekor di terjual di sini. Terjual di sini, sekarang hanya 40 ekor? Sekarang hanya 40 ekor. Permintaan sapi kurban meski meningkat, namun minat konsumen atau pembeli di tahun ini lebih jauh menurun. Apalagi pesanan hewan kurban ini tidak lagi datang dari perusahaan swasta serta dinas, instansi yang akan melakukan kurban di tahun ini. Meski ongkos mendatangkan sapi kurban dan nilai jualnya relatif standar, antara 14 hingga 17 juta rupiah per ekor sapi, keuntungan pun sangat mempengaruhi untuk mengembalikan modal jual. Dari Kutai Kartanegara, bagian Humas dan Protokol melaporkan.